Tips Parenting Saat COVID-19 Di tengah kondisi pandemi COVID-19, keberlanjutan pendidikan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembelajaran jarak jauh. Namun, banyak orang tua mengalami kesulitan untuk menerapkan pengasuhan yang tepat dalam mendampingi anak selama masa pandemi COVID-19. Kendala dalam pengasuhan dapat memicu konflik keluarga karena harus berinteraksi dan menghadapi karakter satu sama lain selama 24 jam. Bagaimana untuk dapat memperhatikan anak meski sibuk bekerja dari rumah? Maka berikut ini ada tipsnya. 1. Waktu Pribadi Bersama Anak Sisihkan waktu khusus bersama anak. Dapat dilakukan selama 20 menit atau lebih. Hal ini dapat dilakukan pada waktu yang sama setiap hari sehingga anak dan remaja kita dapat menantikannya. Tanyakan kepada anak aktivitas yang ingin mereka lakukan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih dapat membangun kepercayaan diri mereka. Jika apa yang mereka ingin lakukan tidak sesuai dengan aturan pembatasan fisik, inilah kesempatan untuk memberi pengertian kepada mereka tentang hal ini. Ide Aktivitas Dengan Bayi atau Balita Anda Meniru ekspresi wajah dan suara mereka Menyanyikan lagu, membuat musik dengan panci dan sendok Menumpukan gelas atau balok Menceritakan sebuah cerita, membaca buku, atau membagikan gambar Ide Aktivitas Dengan Anak Anda Yang Masih Kecil Membaca buku atau melihat gambar Membuat gambar dengan menggunakan krayon atau pensil Menari dikelilingi musik atau menyanyikan lagu Melakukan tugas bersama, jadikan mencuci dan memasak suatu permainan Membantu pekerjaan sekolah Ide Aktivitas Dengan Remaja Anda Berbicara tentang apa yang mereka sukai Olahraga, musik, artis, teman-teman Memasak makanan kesukaan bersama Berolahraga bersama dengan musik kesukaan mereka Dengarkan mereka, tatap mereka, berikan mereka perhatian penuh dari Anda 2. Tetap Positif Gunakan kata-kata positif ketika mengatakan kepada anak Anda apa yang harus dilakukan Seperti, tolong ibu ya untuk merapikan pakaian kamu Daripada seperti, jangan membuat kekacauan Coba berikan pujian kepada anak Anda jika mereka melakukan sesuatu dengan baik Mereka mungkin tidak menunjukkannya Tetapi Anda akan melihat mereka melakukan sesuatu yang baik lagi Itu juga akan membuktikan kepada mereka bahwa Anda memperhatikan dan peduli Semuanya tergantung dari cara kita menyampaikannya Berteriak kepada anak hanya akan menjadikan Anda dan anak Anda lebih stres dan marah Dapatkan perhatian anak dengan memanggil nama mereka Berbicara lah dengan tenang Realistis Apakah anak Anda dapat melakukan sepenuhnya apa yang Anda minta? Adalah sangat sulit bagi seorang anak untuk tetap diam sepanjang hari Tapi, mereka dapat tetap tenang selama 15 menit ketika Anda sedang dalam sebuah panggilan Bantu anak remaja Anda untuk tetap terkoneksi Anak remaja tentunya butuh untuk tetap berkomunikasi dengan teman-temannya Bantu anak remaja Anda untuk tetap terhubung melalui media sosial atau cara lain Namun tetap dengan jarak yang aman Ini sesuatu yang bisa Anda lakukan bersama juga 3. Terstruktur Buatlah rutinitas yang fleksibel, tetapi tetap konsisten Susun jadwal untuk Anda dan anak-anak yang berisi jadwal kegiatan yang terstruktur serta waktu luang Ini dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan berperilaku lebih baik Lakukan olahraga setiap hari Ini dapat membantu mengatasi stres khususnya bagi anak-anak yang punya segudang energi Anda adalah contoh bagi perilaku anak Anda Jika Anda tetap menjaga jarak aman dan menjaga kebersihan diri Anda Dan memperlakukan orang lain dengan welas kasih khususnya yang sakit dan rentan Anak Anda juga akan belajar dari Anda Ajarkan anak Anda tentang menjaga jarak yang aman Sesuai peraturan pemerintah, beri pengertian kepada anak mengapa kita harus tetap bersekolah dan bermain di rumah Anda dapat membawanya sesekali ke area taman dekat rumah yang tidak ramai Buatlah sebuah lagu 20 detik untuk mencuci tangan Tambahkan dengan gerakan Berikan anak Anda poin dan pujian untuk mencuci tangan secara teratur Buatlah sebuah permainan menghitung berapa kali kita menyentuh wajah Dan memberi penghargaan untuk yang paling sedikit menyentuh wajah Di penghujung hari, ambil waktu khusus untuk refleksi tentang hari ini Katakan kepada anak Anda tentang salah satu kegiatan positif yang menyenangkan yang telah mereka lakukan Apresiasi diri Anda sendiri untuk setiap usaha baik yang telah Anda lakukan hari ini 4. Tingkah laku kurang baik Deteksi perilaku kurang baik anak sejak dini dan arahkan anak Anda dari perilaku yang kurang baik ke perilaku yang baik Hentikan perbuatan yang kurang baik yang dilakukan anak Anda sebelum tindakan tersebut terjadi Ketika mereka mulai terlihat gelisah, Anda dapat meninggalkan kegelisahan mereka dengan sesuatu yang membuatnya tertarik atau menyenangkan Konsekuensi membantu orang tua mendidik anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya Konsekuensi juga mengendalikan dan membentuk kedisiplinan pada anak Anda Hal ini lebih efektif ketimbang memukul atau berteriak kepada anak Sampaikan instruksi sebelum memberikan konsekuensi dan berikan pilihan kepada anak untuk memilih menjalankan instruksi Anda atau menerima konsekuensi atas pilihan sebaliknya Tetaplah tenang saat memberikan konsekuensi Pastikan Anda juga tidak mengalami kesulitan lain akibat konsekuensi yang Anda berikan Pada saat konsekuensi berakhir, berikan kesempatan kepada anak Anda untuk melakukan tindakan yang benar dan berikan pujian pada saat ia melakukannya 5. Tetap tenang dan kelola stres Jutaan orang memiliki ketakutan yang sama dengan Anda Temukan seseorang tempat Anda dapat menceritakan apa yang sedang Anda rasakan Dengarkan mereka, hindari media sosial jika membuat Anda merasa cemas Terkadang, kita semua memerlukan rehat sejenak Ketika anak sedang tidur, lakukan sesuatu yang menyenangkan atau tenangkan diri Anda Buat daftar beberapa aktivitas menyehatkan yang ingin Anda lakukan Anda pantas untuk mendapatkan waktu rehat sejenak Dengarkan anak Anda Bersikaplah terbuka dan dengarkan apa yang anak-anak Anda katakan Anak-anak akan mencari dukungan dan penghiburan dari Anda Dengarkan anak Anda saat ia menyampaikan apa yang sedang ia rasakan Hargai perasaan anak Anda dan berikan rasa nyaman kepadanya Relaksasi satu menit yang dapat Anda lakukan ketika Anda merasa stres atau lelah Hening sejenak dapat membantu pada saat anak sedang menjengkelkan Anda Atau telah melakukan tindakan yang keliru Hal itu akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk lebih tenang Bahkan menarik nafas dalam-dalam sesaat Atau menghubungkan dengan perasaan yang paling dalam dapat membuat perbedaan Anda juga dapat hening sejenak bersama dengan anak Anda Pilih posisi duduk yang paling nyaman Ratakan telapak kaki Anda dengan lantai Letakkan tangan di pangkuan Anda Tutup mata jika Anda merasa nyaman 6. Berbicara mengenai COVID-19 Terbuka dan mendengarkan Biarkan anak Anda berbicara dengan leluasa Berikan pertanyaan terbuka dan Anda akan mengetahui seberapa banyak yang telah mereka pahami Bersikap jujur Selalu jawab pertanyaan mereka dengan sejujur-jujurnya Bayangkan usia anak Anda dan seberapa banyak mereka dapat memahami Berikan dukungan Anak mungkin merasa takut atau bingung Berikan ruang bagi mereka untuk membagikan perasaan dan meyakinkan anak bahwa Anda selalu ada untuk mereka Bukan masalah jika Anda tidak mengetahui semua hal Tidak menjadi masalah dengan mengatakan kami tidak tahu tapi kami akan mencari tahu jawabannya Atau kami tidak tahu tapi kami pikir Gunakan ketidaktahuan Anda sebagai peluang untuk belajar sesuatu yang baru dengan anak Anda Pahlawan bukan perundung Jelaskan bahwa COVID-19 tidak ada kaitannya dengan penampilan seseorang Dari mana asal seseorang atau bahasa yang mereka gunakan Sampaikan bahwa kita dapat berbelas kasih kepada mereka yang sedang sakit dan kepada mereka yang sedang merawatnya Carilah kisah mengenai orang-orang yang sedang bekerja dan merawat orang sakit Gunakan sumber informasi terpercaya Ada banyak cerita di luar sana, baik yang benar ataupun yang tidak Jadi, pastikan bahwa Anda mengambil informasi dari sumber yang terpercaya seperti WHO, gugus tugas, covid19.go.id Akhirnya, pastikan apakah anak Anda baik-baik saja Ingatkan mereka bahwa Anda menyayangi mereka dan mereka dapat berbicara dengan Anda kapanpun mereka mau Lalu, lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama Demikianlah tips parenting saat COVID-19 Semoga bermanfaat